Nama Fatah Yassin masuk dalam pertimbangan mendampingi Bupati Pemekasan Badrul Tamam untuk menempati posisi wakil Bupati yang tengah kosong. Namanya disebut oleh DPD Pan Pemekasan dan diakui oleh Ketua Partai Koalisi Berbaur Aliwafa Subeki. Fatah Yassin kepada KM Mafis TV mengaku pernah diundang oleh Partai Koalisi Berbaur, yang menghubunginya yaitu dari pihak PKB. Undangan tersebut dalam rangka silaturahmi berkoordinasi terkait pemilihan wakil Bupati Pemekasan. Tidak hanya dirinya, tujuh orang yang masuk dalam bursa calon wakil Bupati Pemekasan turut hadir diundang dalam pertemuan tersebut. Sebagai warga negara yang baik, pria yang akrab dipanggil Gus Acing itu mengaku siap dan bersedia diberi amanah sebagai wakil Bupati Pemekasan. Berpengalaman pernah menjadi pejabat Bupati di Pemekasan selama enam bulan, baginya itu cukup membuatnya mengerti seluk beluk Kabupaten berjuluk Gerbang Salam ini, mulai dari para pejabatnya, masyarakatnya, hingga seluruh arah program Kabupaten Pemekasan. Dia juga berpendapat, wakil Bupati tidak harus dari unsur partai pengusung atau dipaksakan dari partai koalisi. Hanya saja, penentuan calon wakil Bupati dilakukan oleh partai pengusung. Partai pengusung berhak mengajukan siapapun yang dianggap layak menjadi wakil Bupati Pemekasan mendampingi Badrutamam. Dengan Bupati Pemekasan sendiri, Gus Acing mengaku teman dekat. Saat dirinya bertugas sebagai pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, sering berkomunikasi dengan Badrutamam saat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Aliwafa, Syahid Bucitahidi, KM Afis Pemekasan melaporkan. Terima kasih telah menonton!